Fakta kematian model yang mayatnya di dalam koper, sempat kritik Putin Model asal Rusia bernama Greta Fettler menjadi pemberitaan dunia karena kematiannya Dia tewas setelah sempat mengkritik Putin Ini fakta dibaliknya Greta Fettler adalah model asal Rusia berusia 22 tahun yang tewas secara mengenaskan Sebelum dia tewas, Greta sempat mengkritik Vladimir Putin di Instagramnya Greta menghilang pada tanggal 24 Februari 2021 Diakini, tanggal tersebut adalah kematiannya Beberapa minggu sebelumnya, Greta sempat menyebut bahwa Putin adalah seseorang yang psikopat Postingannya tentang Vladimir Putin tidak ada Kaitannya dengan pembunuhan Greta Greta, dibunuh oleh kekasihnya sendiri, Dmitry Korovin Pada tanggal 24 Februari Greta dicekik oleh Dmitry Mayatnya kemudian dibawa ke hotel bersama Dmitry, dan dimasukkan ke dalam koper Kemudian mayatnya dibawa 300 mil ke wilayah Lipets dan meninggalkannya di bagasi mobil selama lebih dari setahun Mayat Greta baru ditemukan pada tanggal 12 Maret tahun 2022 Setelah teman Greta mencurigai keberadaannya dan melaporkan ke pihak berwajib Dmitry mengakui bahwa telah membunuh Greta karena sebelumnya mereka bertengkar hebat Greta menagi utang ke Dmitry yang ternyata sering menginjam uangnya Sebelum kematiannya, di 2020 Greta sempat melakukan liburan ke Bali Inilah potret menggunakan kain batik saat berada di ubud